selamat menikmati berbicara mengenai kota Jakarta aduh siapa sih yang gak mau ke kota Jakarta bakal sampe ada lagunya kota Jakarta bagi yang belum tau pasti geografi lo orang jelek nih kota Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia namanya adalah daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta nah di Jakarta ini adalah gudangnya masalah, gudangnya mimpi dan juga gudangnya orang beken kalau kita lihat ya di Jakarta ada mal, ada istana ada gedung parlemen ada juga macet, ada juga sampah ada hotel Paris, ada Young Lex ada Reza Arab, ada Rada Serum Pahit ada apa lagi ya disini ya Haji Lolo benar, ada Haji Lolo disini nih berdasarkan dari Badan Pusat Statistik disini tuh kota yang cukup sempit dan cukup sumpah karena penduduk DKI Jakarta terus bertambah setiap tahunnya gua kutip ya, tahun 2015 penduduknya mencapai 10,18 juta jiwa kemudian di tahun 2016 naik lagi 10,28 juta naik terus di tahun 2017 mencapai 10,37 juta dan kemudian akan naik lagi di tahun ini di tahun 2018 artinya secara dirata-rata setiap harinya akan bertambah 269 orang setiap jamnya akan bertambah 11 orang kalau Youtube ini berlangsung selama 15 menit berarti selama gua ngoceh disini sudah bertambah 3 orang masuk ke dalam DKI Jakarta yang berarti Jakarta makin sempit kalau orang berbicara mengenai Jakarta ingatnya adalah Ondel-Ondel kemudian ingat Monas ingat Sidul kemudian ada ingat Habak Paris ada yang ingat Avok ada yang ingat Deferuma 0% yang gak tau gimana tuh kabarnya ada juga Kopi Jolong tapi yang paling ikonik dari DKI Jakarta ini nih lagunya Anja bukan salah gimana sih yang ini yang benar bukan bukan di tamam joget-joget tapi yang ini yang benar itu yang paling ikonik dari kota Jakarta nah gua ceritakan sedikit mengenai sejarah dari Bundaran HI dimana Monumen yang kalian lihat di Bundaran HI namanya adalah Monumen Selamat Datang itu jangan tau itu jangan tau ya Monumen Selamat Datang kenapa Selamat Datang? karena di tahun 1962 pada saat itu Presidennya adalah Bung Karno Sang Proklamator membangun Monumen Selamat Datang dan juga Bundaran HI untuk menyambut tamu-tamu negara dalam rangka Asian Games yang pertama kali digelar di Indonesia ide pembuatannya dari mana? dari Bung Karno dan kemudian rancangan awal ya dikerjakan oleh Heng Ngantung yang pada saat itu menjadi pimpinan dari Provinsi DKI Jakarta nah tinggi dari Monumen Selamat Datang sekitar 5 meter sedangkan tinggi seluruhnya dari kaki hingga tangan yang melambai adalah 7 meter kemudian tinggi kaki patung adalah 10 meter nah pelaksanaan pembuatan patung ini adalah tim pematung keluarga Arca pimpinan Edi Sunarso di Karangbuni pembuatannya cukup kilat karena hanya dalam waktu 1 tahun kemudian sudah berhasil berdiri Bundaran HI yang begitu ikonik sampai sekarang Bundaran HI semua udah tau tapi kenapa menjadi kontroversi? coba lu lihat Bundaran HI coba tempel dengan ini mirip gak? itu adalah lambang Illuminati yang dikenal dengan All Seeing Eyes atau The Eyes of Horus nah apa sih Illuminati? Illuminati adalah ibu dari segala teori konspirasi di dunia jika diberikan dengan teori konspirasi yang katanya dilakukan oleh kelompok Illuminati maka konspirasi lain itu seakan seperti Rema-rema Ragina atau Rema-rema Rempeye tapi ada juga catatan sejarah yang mencatat pergerakan mereka dan juga pendirian mereka Illuminati didirikan oleh seorang profesor hukum Universitas Ingolstadt yang berada di Bavaria dan sekarang menjadi bagian dari negara Jerman pada tanggal 1 Mei 1776 oleh seorang yang bernama Adam Weishaupt Weishaupt atau Weishaupt nah organisasi ini tuh begitu rahasia didirikan dengan tujuan untuk melawan dari pengaruh agama pada kehidupan masyarakat Illuminati juga menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah mereka ini terinspirasi oleh kelompok Freemasons yang mereka percaya bahwa masyarakat seharusnya tidak diatur sepenuhnya oleh ajaran agama masyarakat harusnya mendapatkan kebebasan yang tidak terpaku pada standar moral yang ditentukan oleh agama kemudian anggota Illuminati pertamanya adalah 5 mahasiswa hukum yang paling berbakat dan kemudian kelompok ini berkembang dengan begitu cepat pada tahun 1784 grup ini kemudian berkembang menjadi 3.000 anggotanya nah dengan berkembangnya anggota begitu banyak tentunya kemudian hirarki semakin kompleks awalnya hanya ada 3 level pengkastangan dengan ujian kemudian berkembang menjadi 13 level nah kemudian seiring berkembangnya zaman kita kalau dengar Illuminati tuh agak deg-degan nih kenapa? karena lo orang pasti melihat Illuminati yang kerap dikaitan dengan logo-logo atau lambang-labang pemujaan setan nah sekarang kenapa sih Illuminati itu sering dikaitkan dengan pemujaan setan ini cukup bisa dimaklumi karena memang tujuan mereka ada mirip-miripnya nih karena Illuminati menentang keras Katolik sebagai sistem kepercayaan yang kuat di Eropa pada masa itu mereka terlihat seperti anti-Tuhan tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan paradigma kita sekarang mereka tuh sebenarnya lebih kepada ateis dibandingkan dengan anti-Tuhan nah kemudian sekarang kenapa sih Illuminati terus terbawa sampai dengan zaman modern seperti zaman 0 karena setiap ada peristiwa besar yang kemudian tidak diselesaikan secara tuntas masyarakat tidak puas dengan penyelesaian hukumnya pasti dalangnya Illuminati contohnya misalnya pada saat pembunuhan John F. Kennedy kemudian pada saat tragedi World Trade Center atau dikenal dengan 9-11 nah tidak hanya kemudian teori konspirasi yang besar menyangkut sebuah negara tapi juga sekarang figur-figur yang begitu terkenal di kalangan anak-anak muda dan juga di kalangan masyarakat dunia kemudian meninggal dunia maka kematiannya seringkali dikaitkan dengan kelompok Illuminati misalnya pada saat meninggalnya Chester Bennington kemudian meninggalnya Woodley Houston dan juga meninggalnya Michael Jackson yang orang tuh masih tidak begitu percaya dengan informasi yang dirilis oleh kepolisian mereka menyangka ada Illuminati dibalik kejadian ini nah kemudian apa sih simbol-simbol dari Illuminati Illuminati mempunyai simbol banyak sekali diantaranya ini gue hanya ngambil yang kemudian benar-benar sering digunakan oleh para pengagum teori konspirasi ini yang pertama adalah Ocing Eyes dimana simbol ini berbentuk mata satu simbol ini merupakan simbol Illuminati yang paling populer karena berarti adalah Lucifer melihat segala sesuatu dengan teori konspirasi simbol ini bermakna ia melihat dan menonton semua pengikutnya mengubah dunia ditemukan dimana? coba dunia kaget gak nih? ditemukan di uang bolar dan juga ternyata ditemukan di mata uang Indonesia pecahan 10.000 rupiah kemudian pentagram pentagram menandakan praktek dan promosi ilmu hitam katanya pentagram juga merupakan penanda kemenangan atas semangat untuk mengubah dunia banyak pula kemudian yang mencoba mengait-ngaitkan antara logo pentagram atau garis berbentuk pentagram dengan kepala kambing bertanduk kemudian ada juga yang menilai logo-logo piramida itu juga lekat dengan kelompok iluminati bagian atas menunjukkan anggota elit sedangkan bagian tengah dan bawah merupakan lambang-lambang orang biasa yang diperintah oleh kaum elit ini adalah tiga logo yang seringkali kita lihat dikaitkan dengan kelompok-kelompok iluminati ini adalah simbol-simbol yang katanya pengaruh dari kaum iluminati kita lihat ya buang ceban tuh ada logonya stick.ps no ada logonya kalau buat rupas nasi uduk ya kok tau sih ya dan juga jangan lupa bang jajamiharja apa antoh apa antoh nah biar lo orang nggak pernah bingung gue langsung tanya ke bang jajah Rizal bang jajah Rizal sejarawan bang saya mau nanya nih emang bener bunuran HI lambang iluminati sepertinya itu lebih banyak fiksi deh lebih banyak story ketimbang history ya artinya lebih banyak legenda sesuatu yang tidak berdasarkan fakta daripada sejarah karena kalau melihat siapa dibalik rencana pembangunan bundaran HI yaitu Bung Karno dan Heng Antung betul sebagai orang yang udah dijadikan nama untuk bundaran HI itu harusnya namanya Heng Antung Ponten ya itu itu adalah orang yang justru Soekarno terutama pada tahun 1961 membubarkan organisasi primason di seluruh Indonesia walaupun walaupun dari bentuk itu sangat menyerupai dari logo-logo yang melekat dengan kelompok iluminati yaitu All Seeing Eyes atau The Eyes of Horus iya sebenarnya kan ini cocokologi aja ya muncul setelah film Da Vinci Code nah salah satu yang menjadi sasaran itu rupanya adalah selain bundaran HI kan banyak tempat lagi tapi kalau untuk bundaran HI tidak ada kaitannya sama sekali nah Bang Rizal sejarah mencatat di tahun 1961 Presiden Soekarno atau Bung Karno kemudian membubarkan dan melarang kelompok Freemasons untuk berada di Indonesia teori konspirasinya adalah kemudian mereka menginginkan ada sebuah monumen ada sebuah penanda bahwa Freemasons pernah hadir di Indonesia dengan cara logo-logo yang melekat dengan mereka beneran HI bener gak? ya tidak betul sama sekali sih karena dalam sejarah panjangnya juga Bung Karno itu walaupun ayahnya seorang Theosof tapi dia menganggap bahwa ideologi di balik Primason ini itu bertentangan dengan ideologi politik yang dipercaya dia sejak muda bertentangan dengan konteks politik yang waktu itu disebut risakit terutama berkepribadian dalam kebudayaan itu bukan bagian dari kebudayaan Indonesia kata Bung Karno Bang Rizal sendiri sebagai seorang sejarawan melihat catatan sejarah ada tidak catatan sejarah atau mungkin Abang sendiri percaya terhadap kelompok ilmiati di Indonesia Ya sebenarnya kan kepercayaan ini tumbuh di masyarakat yang krisis ya mengalami masalah-masalah yang banyak sekali dan terutama setelah mengalami goncangan hebat jadi pikiran-pikiran seperti ilmiati itu akan mendapat tempat begitu ya punya semangat seperti ilmiati kemudian apa Freemason tesis yang dikembangkan oleh Arioso Santos itu laku di tengah masyarakat yang mengalami krisis prestasi oke bang berarti orang yang percaya ilmiati adalah orang yang miskin prestasi gitu ya ya nah berarti kalau orang yang miskin prestasi jangan percaya sama teori-teori begini kan oke terima kasih 2 subs itu penjelasan dari seorang sejarawan sejarawan yang terkenal sejarawan yang diapresiasi dan juga dihormati jadi bundaran HI itu gak ada hubungan dengan ilmiati coba kita bayangin namanya kotakan HI orang dari Tamrin jalan ke Sudirman lurus kepentok belok kiri belok kanan belok kanan belok kiri ribet kan oke kita ganti jadi jajaran ginjang HI orang lurus kepentok belok kiri belok kanan miring dikit eh musik kiri nah makin ribet kan jangankan disuruh belok deh disuruh jalan lurus aja lu juga gak lurus lurus jalan ya Tuhan bilang lu jalan lurus juga lu gak mau jadi sekarang nikmati aja deh infrastruktur pemerintah yang dibuat untuk lu orang semua jangan kemudian otak kita habis untuk berpikir hal-hal yang diluar dari nalar diluar dari logika-logika yang ada nikmatin aja bundaran HI sebagai sebuah karya monumen yang diapresiasi oleh bangsa yang diapresiasi oleh warga dunia dan lu juga senang karena ada satu center tempat untuk berfoto selfie dan juga eksis di media sosial jadi bundaran HI lambung iluminati adalah hoax saps satu hoax telah gua bongkar hoax apalagi atau informasi apalagi yang belum pasti yang kalian ingin gua bongkar komen di bawah kasih tau gue apa yang bikin kalian penasaran biarkan gua yang mau verifikasi karena itu adalah tugas kokoh